Menjadi biarawan-biarawati itu bukan karena gak laku ya, guys. Ajaibnya, sepulang dari Dion, ia kemudian sembuh seketika, guys. Padahal sebenarnya lewat baptisan, diri kita sudah menjadi baik Allah yang suci, guys. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Rewet Orang Kudus edisi 8 November. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santa Elisabeth dari Trinitas. Sebelum kita mulai, silakan di-share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat ladan para santu santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai! Cerita berawal dari seorang tentara militer Perancis bernama Kapten Joseph Cates yang menikah dengan Mary Rowland. Pada waktu itu, Kapten Joseph dan istrinya tinggal di pangkala militer Avort Chair. Di sini juga lah lahir anak pertama mereka, tanggal 18 Juli 1880 yang diberi nama Elisabeth Cates. Saat Elisabeth berumur 7 tahun, ayahnya meninggal dunia secara mendadak, sehingga ia dan keluarganya terpaksa harus pindah rumah ke Dion. Elisabeth memiliki musikalitas yang tinggi, guys. Ia pandai bermain piano dan juga menyanyi. Tapi sayangnya masa kecilnya banyak diwarnai dengan emosi-emosi yang nggak stabil. Lisa bisa dibilang cukup temperamental, jadi ada urusan sedikit langsung marah-marah deh pokoknya. Tapi tak disangka, ternyata Elisabeth meninggalkan sifat pemarahnya setelah ia menyambut komuni pertamanya, tanggal 19 April 1891. Ia mulai dapat mengendalikan diri dan mengenal Tuhan secara mendalam. Bahkan Lisa memiliki devosi khusus kepada Tritunggal Maha Kudus. Nah, ternyata imannya juga semakin bertumbuh setelah membaca sebuah buku berjudul The Story of a Soul. Buku ini adalah autobiografi seorang biarawati karmelit yang bernama Santa Teresa dari Lisio, yang waktu itu baru saja meninggal dunia di tahun 1894. Riwetnya dapat teman-teman lihat di Rock 1 Oktober ya. Lisa merupakan salah satu dari orang-orang pertama yang membaca versi pertama buku ini. Terinspirasi dari kisah hidup Santa Teresa, Lisa memulai pelayanan di gereja dengan memanfaatkan bakat musikalitasnya yang tinggi dengan bernyanyi. Mungkin sebagai pemasmur atau dikur ya. Dan juga mengajar kata Casio bagi anak-anak yang bekerja di pabrik. Berbagai pelayanannya ini berbuah pada panggilan untuk menjadi biarawati guys. Ia tertarik untuk mendaftar di Ordo Karmelit Tak Berkasut yang dibentuk oleh Santa Teresa dan Avila. Riwetnya bisa teman-teman lihat di Rock 15 Oktober ya. Atau bisa klik di sini. Loh, kok mau jadi susah sih? Emang yang gak ada cowok yang mau sama dia? Siapa bilang gak ada yang mau. Lisabeth sempat dilamar loh. Tapi ia menolak karena panggilannya memang bukan hidup berkeluarga. So, menjadi biarawan-biarawati itu bukan karena gak laku ya guys. Tapi karena memang adalah panggilan hidup dari Tuhan. Nah, sayangnya ada satu tantangan nih yang dihadapi oleh Lisabeth. Yaitu izin dari ibunya. Mary tidak menyetujui putrinya menjadi biarawati. Namun karena keteguhan hatinya dan keinginannya yang besar. Akhirnya Lisabeth bergabung di biara Karmel Dion yang terletak 200 meter dari rumahnya. Tanggal 2 Agustus 1901. Dalam biara, ia mengalami pertumbuhan rohani yang besar dan memutuskan untuk berkaul kekal di usianya yang baru 23 tahun dengan nama Suster Elizabeth dari Trinitas. Setelah itu, ia menjadi pembimbing rohani bagi banyak orang yang berkunjung ke biara. Baik itu ziarah ataupun retret. Ia juga banyak menulis buah-buah pikirannya dan semakin dalam berdevosi kepada Tritunggal Maha Kudus. Saking cintanya pada misteri Tritunggal, ia membuat doa kepada Trinitas. Bagi teman-teman yang mau lihat doanya seperti apa, linknya ada di description box ya. Atau kalau teman-teman pengen saya bacakan doanya, monggo tulis aja di kolom komentar. Nah, sayangnya Suster Elizabeth harus menyelesaikan karyanya di dunia ini pada tanggal 9 November 1906 karena terserang penyakit Edison, suatu penyakit langka yang mengganggu sistem endokrin. Ia kemudian dibetifikasi oleh Paus Yohannes Paulus II tahun 1984. Mugzizat yang terjadi pada seorang wanita asal Belgia bernama Mary Paul Stevens membawanya pada kanonisasi oleh Paus Franciscus tahun 2016. Mary Paul pada waktu itu menderita sindrom Sjogren yang merupakan suatu kondisi ketika sistem kekebalan tubuh sendiri menyerang kelenjar penghasil cairan seperti kelenjar air liur atau air mata. Ya, bisa dibilang juga autoimun. Mary memutuskan berziarah ke Karmel di Dion dan berdoa dengan perantaraan Suster Elizabeth yang waktu itu sudah menjadi biata. Ajaibnya, sepulang dari Dion, ia kemudian sembuh seketika guys. Dan ini bukan karang-karangan ya guys. Penyelidikan atas Mugzizat ini sudah dipelajari dengan bantuan paling tidak 40 saksi termasuk juga sejumlah dokter. Jadi ini benar-benar valid ya guys. Nah, teman-teman, ada kutipan menarik nih dari Suster Elizabeth. Tuhan ada di dalam diri kamu. Jangan sering-sering meninggalkannya. Jiwa yang bersatu dengan Yesus adalah senyum hidup yang memancarkan dan memberikannya. Itu maksudnya apa toh? Kok bahasanya berat banget ya? Hmm, jadi simpelnya seperti ini guys. Kita mungkin sering mencari Tuhan kesana kemari. Ada yang ke Gua Maria, ada yang ke gereja. Bahkan sampai ziarah-ziarah ke Roma, kemana-mana. Padahal sebenarnya lewat baptisan, diri kita sudah menjadi baik Allah yang suci guys. Eits, tapi bukan berarti nggak usah ke gereja atau nggak boleh ziarah-ziarah ya. Namun kalau kita mau mencari Tuhan, hal pertama yang harus kita lakukan adalah diam dan hending mendengarkan Tuhan lewat suara hati kita sendiri guys. Kalau kita sering mengabaikan suara hati kita, itu sama aja dengan kita mengabaikan dan meninggalkan Tuhan dalam diri kita sendiri. Jiwa yang sudah terbiasa mendengarkan suara hati, semakin lama akan semakin bersatu dengan Yesus guys. Dengan kita bersatu dengan Yesus, secara otomatis segala tindakan akan semakin mirip dengan tindakan Yesus, yaitu mengasihi sesama. Jadi yuk kita ikuti saran dari Santa Elizabeth untuk terus-menerus mendengarkan suara hati kita masing-masing. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santa Elizabeth dari Trinitas. Semoga bermanfaatnya untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di ROK edisi selanjutnya. Annyeong!